Pemirsa BMKG memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim bertepatan saat libur mudik Natal dan Tahun Baru. Cuaca ekstrim akan terjadi hingga arus balik libur Natal dan Tahun Baru. BMKG memprediksi adanya potensi cuaca ekstrim pada libur mudik Natal dan Tahun Baru. Cuaca ekstrim ini diprediksi dapat memicu bencana alam seperti banjir, banjir bandang, longsor, hingga angin puting beliung. Kepala BMKG Dewi Korita Karnawati mengimbau masyarakat untuk berhati-hati menghadapi potensi cuaca ekstrim, khususnya di udara. Karena awan, kumulonimbus diprediksi terjadi pada 21 hingga 27 Desember mendatang di sejumlah wilayah. Di antaranya adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan. Data dari BMKG, cuaca ekstrim tersebut berpotensi terjadi hingga arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2023. Perkembangan kondisi cuaca yang sangat berpotensi untuk menjadi ekstrim. Jadi perkembangan kondisi cuaca yang dipicu oleh berbagai fenomena anomali dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Jadi biasanya satu per satu ya, tapi ini ada empat fenomena yang terjadi secara bersamaan. Mengakibatkan kondisi dinamika atmosfer ini memicu peningkatan curah hujan hingga lebat bahkan dikhawatirkan dapat mencapai ekstrim. Terima kasih.